Ingin berburu kuliner tempo dulu? Mampirlah ke Pasar Minggon, Jati dan Batang, Jawa Tengah. Uniknya, selain menikmati kuliner di tengah hutan kota, pengunjung harus membayar dengan kreweng, koin yang terbuat dari tanah liat. Berikut liputannya. Berada di tengah hutan Jati Raja Wali, Batang, Jawa Tengah, pengunjung berbondong-bondong membeli aneka makanan tradisional di Pasar Minggon, Jatinan. Aneka makanan tempo dulu dijajakan untuk memanjakan lidah pengunjung, seperti pecol, minuman jamu, rojak bebek, hingga kue jajanan tempo dulu. Uniknya di sini pengunjung membayar bukan dengan uang pada umumnya lho, tapi dengan koin kreweng terbuat dari tanah liat. Pengunjung bisa mendapatkan koin ini di pintu masuk pasar. Satu koin seharga Rp2.000. Nah, pengunjung bebas memilih makanan dan minuman sesuai dengan kreweng yang dimiliki. Tidak pakai duit berarti ya? Tidak. Pakainya? Kreweng. Baik kreweng. Satu kreweng berapa itu? Rp2.000. Rp2.000. Senang nggak bu dengan kondisi seperti ini? Misalnya, ini kan masyarakat bisa puluh sekuas seperti ini, ya, ya, hitung-hitung sambil apa? Rp2.000. Pakainya koin ya? Ya, pakai koin kan jadi, 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 ini ya, terkor. Selain bernostalgia dengan makanan tradisional, di sini juga disediakan wahana bermain untuk anak-anak. Seru ya? Pasar Minggon Jatinan menjadi destinasi kuliner tradisional yang menarik bagi masyarakat Kabupaten Batang dan dari luar daerah. Melalui pasar tradisional ini diharapkan mampu melestarikan makanan tradisional di tengah gempuran makanan cepat saji. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan akhir pekan dengan berburu kuliner tradisional bersama keluarga? Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINU, Senggaporka. Terima kasih telah menonton!